Bismillahirrahmanirrahim Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani Sungguh mereka telah mendapat petunjuk Tetapi jika mereka berpaling Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad Terhadap mereka dengan pertolongannya Dan dia maha mendengar Maha mengetahui Sibgoh Allah Siapa yang lebih baik Sibgohnya daripada Allah Dan kepadanya kami menyembah Katakanlah Muhammad Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah Padahal dia adalah Tuhan kami Dan Tuhan kamu Bagi kami amalan kami Bagi kamu amalan kamu Dan hanya kepadanya Kami dengan tulus mengabdikan diri Sampai jumpa di dunia Tuhan kamu Seolah Ibrahim Ibrahim Ismail Ismajil Ishaq Wyang Ibrahim Ats Al-Fatihah Terhadap apa yang kamu kerjakan Itulah umat yang telah lalu Baginya apa yang telah mereka usahakan Dan bagimu apa yang telah kamu usahakan Dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban Tentang apa yang dahulu mereka kerjakan Orang-orang yang kurang akal Di antara manusia akan berkata Apakah yang memalingkan mereka muslim dari Qiblat Yang dahulu mereka berqiblat kepadanya Katakanlah Muhammad Milik Allah lah timur dan barat Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Kejalan yang lurus وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَمَا جَعَلْنَاكَ وَمَا جَعَلْنَاكُمْ Dan demikian pula kami telah menjadikan Kamu umat Islam Umat pertengahan Agar kamu menjadi saksi Atas perbuatan manusia Dan agar Rasul Muhammad Menjadi saksi Atas perbuatan kamu Kami tidak menjadikan Qiblat yang dahulu Kamu berqiblat kepadanya Melainkan agar kami mengetahui Siapa yang mengikuti Rasul Dan siapa yang berbalik ke belakang Sungguh Pemindahan Qiblat itu sangat berat Kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kepada manusia Qad nara teqalub وجهك في السماء Kami melihat wajahmu Muhammad Sering menengadah ke langit Maka akan kami palingkan engkau ke Qiblat yang engkau senangi Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram Dan dimana saja engkau berada Hadapkanlah wajahmu ke arah itu Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu Bahwa pemindahan Qiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu Mereka tidak akan mengikuti Qiblatmu Dan engkau pun tidak akan mengikuti Qiblat mereka Sebagian mereka tidak akan mengikuti Qiblat sebagian yang lain Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu Niscaya engkau termasuk orang-orang zalim Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran Padahal mereka mengetahuinya Kebenaran itu dari Tuhanmu Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad Termasuk orang-orang yang ragu Dan setiap umat mempunyai Qiblat yang dia menghadap kepadanya Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan Dimana saja kamu berada Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dan dari manapun engkau Muhammad keluar Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan Dan dari manapun engkau mempunyai Muhammad keluar Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram Dan dimana saja kamu berada Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka Janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu Dan agar kamu mendapat petunjuk Kama arsalna fikum rasulam minkum Yatlu alaikum ayatina Yatlu alaikum ayatina Sebagai mana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad Dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami Menyucikan kamu Dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran Dan hikmah sunnah Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui Maka ingatlah kepadaku Aku pun akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu ingkar kepadaku Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar Dan janganlah kamu mengatakan Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Mereka telah mati Sebenarnya mereka hidup Tetapi kamu tidak menyadarinya Dan kami pasti akan menguji kamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa Dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar 发on tang eens electricity Tetapi saya berkata Kek algunos untuk menyebabkan Tuan-orang yang berkata ellenya berkata Kalau saya berkata If menyebabkan Kek con maaf Kek haruserto Kek harus 하기 Kek harus!!!!!!!! Inna lillahi talu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna as-safa wal marwata min syairillah, Faman hajjal bayta awi'rtamara falajunaha alaihi an yattawwafabihima. Waman tatawwa'a khairan fa'innallaha shakirun alim. Sesungguhnya safa dan marwah, merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji kebaitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Allah maha mensyukuri. Maha mengetahui. Inna alladhina yaktumunama anzalna minal bayinati walhuda min ba'di ma bayanna min ba'di ma bayanna hu lin nasi fil kitaba Ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumulla'inun Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Inna alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ula'ik fa'ula'ik atubu alayhim wa anatta'wabur rahim Kecuali mereka yang telah bertaubat mengadakan perbaikan dan menjelaskannya Mereka itulah yang aku terima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat maha penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir Mereka itu mendapat laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya Mereka kekal di dalamnya laknat tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan ilahukum ilahum wahidul la ilaha illahu la ilaha illahu war rahmanul rahim dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esah tidak ada Tuhan selain dia yang maha pengasih, maha penyayang karena anda memasih, Allah dan keadaan khairan di dalamnya Al-Fatihah 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 Sesungguhnya syaitan itu hanya menyeruh kamu Agar berbuat jahat dan keji Dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Dan apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Mereka menjawab Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenekmu yang kami melakukannya Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun Dan tidak mendapat petunjuk Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah Seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan Dan teriakan Mereka tuli, bisu, dan buta Maka mereka tidak mengerti Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika kamu hanya menyembah kepadanya Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai Darah Daging babi Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Tetapi barang siapa terpaksa memakanya Bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa baginya Sungguh, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan Apa yang telah diturunkan Allah Yaitu kitab Dan menjualnya dengan harga murah Mereka hanya menelan api neraka Kedalam perutnya Dan Allah tidak akan menyapa mereka Pada hari kiamat Dan tidak akan menyucikan mereka Mereka akan mendapat azab Yang sangat pedih أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Mereka itulah Yang membeli kesesatan Dengan petunjuk Dan azab Dengan ampunan Maka alangkah Beraninya mereka Menentang Api neraka Yang demikian itu Karena Allah telah menurunkan Kitab Al-Quran Dengan membawa kebenaran Dan sesungguhnya Orang-orang yang berselisih Paham tentang kebenaran kitab itu Mereka Dalam perpecahan yang jauh ليس البر أنت ولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan musyafir peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya ayuh الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka hamba sahaya dengan hamba sahaya perempuan dengan perempuan tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan mu barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih terima kasih selamat menikmati